Oke selamat siang teman-teman jadi ini ada unit ya ini di susu-susu giga sekedar penjelasan aja mengenai sekring sekring letak-letak sekringnya tanya disini ya Nah untuk cara membacanya gimana nah posisinya harus seperti ini kalau kebalik ini gimana kebalik nggak mungkin karena ada tulisan notice notice ini harus diatas nah jadi kita membacanya gunakan sekring tidak terbalik kalau terbalik bacanya juga terbalik jadi untuk penempatannya sekring juga beda kalau terbalik harus begini Oke jadi untuk penjelasan ya dari pertama ini ini banyak yang kosong kayak misal NF kemarin sudah ya dan selesai banyak yang kosong emang kalau original emang banyak yang kosong NF NF domelik domelik ini lampu kabin lampu kabin bagian mana begitu di bagian atas nomor 3 123 nah ini 20 ampere seharusnya 15 ampere seharusnya 15 ampere ya masalah ganti besar asal tidak ada konsleting tapi kalau ada konsleting kita ganti besar putus lagi kita ganti lagi lebih besar lagi itu berbahaya ya jangan sampai kayak gitu Oke setelah itu berlok berlok enggak fungsi ya karena ini pakai ongelan NF power window ya ini ini juga enggak fungsi pakai ongelan ya tadi door lock itu juga enggak langsung aja ke front wiper and washer nah wiper and washer jadi kipas kaca pas kaca depan sama dinamo 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 untuk kecerutan air itu ya air yang keluar dari wiper yang untuk bagian kaca nah sakronnya disini jadi kalau misal dinamonya nggak bisa atau wipernya juga mati ini berikutnya nah H garing L I like LH low ini untuk lampu besar lampu besar pendek bagian kan kiri LH ya bagian kiri 10 ampere jadi kita hitung dari sini bagian atas 12345678989 kita hitungnya dari sini nah dan atas 123456789 nah 10 ampere lebih amannya emang diganti 10 ampere aja itu lebih aman jadi ketika konslet kita bisa jadi ketika konslet putus kita langsung ganti bisa aman tapi kalau terlalu besar begini konslet bisa jadi ini nggak mau putus setelah itu nah ini head like RH low jadi lampu besar kanan pendek jadi lampu besar pendek jadi lampu besar pendek sebelah kanan ini lampu besar pendek sebelah kiri nggak urut ya jadi ini ada saat 01 tinggal kita tinggal hitung aja berikutnya ada stoplight stoplight ini lampu rem ya temen-temen lampu rem berikutnya ada starter jadi kalau ketika di kontak indikator nyala semua cuma waktu di starter nggak nyala nggak bisa enggak ada penampakan suara apapun ya jadi ini ya berikutnya head like LH high ini lampu jauh sebelah kiri ini lampu jauh sebelah kanan berikutnya bagian baris ke bawah ya baris di bawah ini ini nah ini ini bagian apa mas ini untuk spare ya spare fuse jadikan untuk sekring cadangan misal kita sudah beli ada sisa kita taruh sini untuk capetnya ya di sini biasanya berhubung ini udah hilang jadi kita capetnya mungkin pakai tang kecil bahwa bisa ini kalau bank men kita cukup-cukup sebelah kirinya ini hati-hati ya teman-teman langsung rusak jadi berikutnya blower motor blower motor ini visnya ada dua temennya bagian sini sama sini blower motor blower motor yang ini ya akarnya di bagian nomor 2 dan pocok lagi kanan ini ada dua berikutnya ada pto backlight itu kan enggak ada cuma ada pengennya lampu atlet ya lampu atlet dari di nomor tiga yang bagian bawah dari sebelah kiri nf-nya fungsi engine control engine controller itu views ecu ya teman-teman ecu jadi kalau dikontak seperti kemarin kayak di nissan euro sama ketika dikontak gambar milenya ini kalau disini gambar milenya warna orange nah nah ini 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 enggak nyala jadi gifnya kalau itu enggaknya enggak mungkin bisa di starter temen-temennya di starter bisa segera segitu aja tapi cuma mesinnya nggak mau hidup dan controller meter meter speedometer ya teman-teman jadi kalau untuk kontrol-kontrolnya mati semua meter ketika dikontak mati semua meter lighting lighting lamp untuk lampu-lampu lampu-lampu semua ini jadi sebelum di sini dia ke sini radio nah radio ini 12 volt aksesoris jadi radio ini ada dua temen-temen viewsnya ada di atas di bagian belakang radio juga ada di bawah juga ada jadi ada tiga views di pusat bagian bawah ada ada tiga views di pusat bagian bawah ada sama viewsnya kecil checker lectern ada ini ya horon klakson klakson maksudnya posisinya disini tunlek dan hasrat nah ini lampu rating ya lampu belok pokoknya telek nah nanti ada yang telek telek kalau tahu bahasa Inggris pasti tahu tapi kalau enggak tahu itu yang susah pokoknya tile apa lem leg yang beda ya ilumi ilumini standby ya teman-teman ketika di bagian dashboard ini ada soket-soket positif stand-by kita pakai itu misal untuk saklar tambahan saklar-saklar lain tapi tiba-tiba konselet terus putus kita bingung cari cari busnya dimana karena kita nggak kasih tambahan views ya kita cari aja di bagian nf-nf ini juga bagian ilumi berikutnya NF dan ini blower motor luar motor jadi sekian teman-teman sampai disini aja cukup jelas ya teman-teman untuk penjelasan sekering isu suki ga ini ya sama semua kebanyakan mungkin ada ya super-super yang berani mengganti mengganti busnya lebih besar tujuannya apa mungkin masuk di akal ya tujuannya kayak engine controller ini ini diganti plus ini harusnya kan 10 ampere coba kita lihat ada yang diganti lebih besar tujuannya dikontor di malukan diganti 20 ampere tujuannya apa tujuannya biar arus yang masuk ke ecu lebih besar arusnya harusnya dia masuk 10 ampere karena dikasih saya views 20 ampere tidak menjadi dia masuknya 20 ampere lebih besar tujuannya apa tenaga mesin lebih bagus tapi saya enggak rekomen ya karena 20 ampere ini ketika ada konsleting di bagian sensor sensor takutnya itu nya enggak bisa fiusnya enggak bisa putus nanti malah itu nya yang bermasalah takutnya seperti itu kalau lain-lainnya enggak enggak ada pengaruh saya yakin kebanyakan orang pakai ini engine controller ini dibesarkan cukup masuk akal cuma ya ini tadi cukup berbahaya Oke terima kasih teman-teman untuk video saya kali ini penjelasan mengenai views di susu giga jadi letak-letaknya satu persatu Oke jangan lupa like share and subscribe